Puing-puing dinasti Jilid 6 Yang menurut kabar secerdik acukat liang sergah General Tio Hang Goan Li Tengkok tersipu, itu terlalu dilebih-lebihkan Mana bisa aku dibandingkan tokoh legendaris itu? Yang ini adalah Gai Lengki dan yang ini Lobun Siu Lah, ini, General Tio menunjuk ke liangkong Li Tengkok menjawab, kami yang disebut empat harimau tidak lengkap berada di Lemhia semua Kurang satu, yaitu Saudara Sang Ko Bong yang mendampingi General Tio Hian Tiong mempertahankan secuan Sedangkan ini adalah Saudara Helian Kong Begitu mendengar nama Helian Kong, General Tio Hang Goan tercengang Lalu dengan perasaan haru memeluk Helian Kong sambil berkata Jadi inikah panglima muda bernyali macan yang dulu berani menentang si busuk Coh Wah San? Ah, inilah contoh seorang yang bersemangat prajurit sejati Kalau aku menasehati orang-orangku, aku selalu memakaimu sebagai contoh Helian Kong terharus sehingga tak mampu berkata-kata Selama ini Helian Kong berpikiran agak sempit bahwa dirinya sudah berjuang mati-matian Tetapi senantiasa gagal, sehingga tidak jarang Helian Kong nyaris terjerumus ke dalam perasaan ibadiri Ternyata lebih benar yang dikatakan Putri Tiang Ping yang sekarang sudah menjadi bikuni Syok Sim Tentang diri Helian Kong, bahwa Helian Kong menganggap diri sendiri kelewat remeh Tidak sadar bahwa keharuman namanya bahkan sampai ke kuping Jenderal Tio Hang Goan yang berada jauh di selatan Fo Ataijin kemudian mempersilahkan Jenderal Tio Hang Goan duduk di sisi timur, tempat kehormatan Sedangkan perwira-perwira bawahan dan pengiring-pengiring lainnya di sisi-sisi yang lain Kemudian datang pula Jenderal De Ciliong dari Hokian bersama putranya, Laksamana De Sengkong yang armada perang lautnya disegani kapal-kapal negeri-negeri barat De Ciliong sudah putih semua rambutnya, alisnya serta kumis dan jenggotnya, meskipun demikian dia berjalan dengan tegap tanpa dibantu tongkat dan juga tanpa dituntun orang Putranya, Laksamana De Sengkong lebih kurang seusia dengan Jenderal Tio Hang Goan Ayah dan anak ini pun ternyata tidak memakai pakaian kebesaran militer, melainkan berjubah sipil Begitu pula ajudan-ajudan mereka Begitulah suasana makin meriah Yang diundang ternyata bukan cuma pentolan-pentolan militer di wilayah selatan, melainkan juga utusan rombongan bangsawan yang patut diperhitungkan pengaruhnya Antara lain ada wakil dari bangsawan Bok Tiampo yang berkuasa di Provinsi Hunlem turun-temurun, dan sudah ratusan tahun memegang gelar kebangsawanan Kokong, sehingga Bok Tiampo juga disebut Bok Kokong Namun Bok Kokongnya sendiri tidak hadir, ia hanya diwakili orang kepercayaannya yang bernama Im Hailip, seorang setengah baya yang berpakaian seorang sastrawan namun dirimba persilatan dikenal sebagai Tai Hang Si, Siki Pastau Fan Acara-acara hiburan serta hidangan pun berlangsung lancar, sesuai dengan susunan acara Semua wajah kelihatannya gembira, namun Helian Kong merasa tegang di dalam hati Tegang bagaimana nanti harus mengawali pembicaraan serius tentang penyatuan sikap para jenderal dalam menghadapi persaingan perebutan tahta oleh para pangeran Bagaimana kalau terjadi kesalahpahaman? Tetapi yang tegang bukan Helian Kong sendirian, melainkan juga Li Tengkok yang duduk di meja di sebelahnya, yang sebentar-sebentar mengusap jidatnya yang berkeringat padahal suhu udara cukup dingin Ternyata waktu Helian Kong memperhatikan tamu-tamu lain, perasaan tegang itu bukan monopoli dia dan Li Tengkok sendiri Dilihatnya tamu-tamu yang lain meskipun pura-pura mau nampak gembira dan bebas, sulit menyembunyikan kalau sikap mereka pun hanya dibuat-buat Rupanya orang-orang itu pun menyadari bahwa perjamuan ini tidak sekedar kumpul-kumpul untuk makan minum, menonton tarian dan mendengarkan musik, melainkan ada sesuatu yang ingin dikatakan Hanya saja, belum ada yang berani mulai mengatakannya General De Ciliong sebagai orang tertua dalam pesta itu, juga paling terhormat kedudukannya karena anaknya, Laksamana De Sengkong, juga menyandang gelar kebangsawanan Yan Pengkun Ong Sadar bahwa orang-orang tidak berani bicara mungkin karena sungkan melangkai dirinya Maka De Ciliong pun menaruh sumpit dan cawannya, lalu mengangkat sebelah tangannya sebagai isyarat Orang-orang serempak berhenti berbicara satu sama lain, para pemain musik pun diberi isyarat oleh Foa Taijin agar menghentikan permainan dulu, dan para penari yang belum menyelesaikan tarian pun melangkah keluar De Ciliong ingin mengajak semua orang memasuki pembicaraan yang bersungguh-sungguh, namun tidak dalam suasana tegang Maka ia tersenyum sambil mengelus jenggot panjangnya yang putih, katanya kalem dengan suaranya yang serak Kita semua berterima kasih bahwa tuan rumah telah menghidangkan masakan-masakan lezat, arak tua bermutu tinggi, musik yang merdu, dan tarian-tarian indah Tetapi jarang sekali kita berkumpul selengkap ini, karena letak pos kita berjauhan Sekarang adalah kesempatan baik, selagi kita berkumpul, bagaimana kalau kita perbincangkan juga nasib tanah air kita Memang itu yang ditunggu-tunggu, maka sambutan setuju terdengar bersemangat dari sana-sini Helian Kong berdoa mudah-mudahan jangan terlalu bersemangat sehingga kehilangan akal jernih De Ciliong mengangguk puas samlil mengelus jenggotnya lagi Nah, siapa mau mendahului bicara? Jangan sungkan-sungkan Kita semua sebenarnya adalah orang yang setujuan, sama-sama berprihatin akan nasib tanah air Maka semuanya boleh mengeluarkan pendapat dengan bebas, tanpa pandang tinggi rendah pangkatnya Helian Kong tahu diri, meski dia adalah orang istimewa karena kegigihannya membelah dinasti Tetapi dari soal pangkat, ada banyak yang lebih senior dari dia di ruangan itu Sebenarnya, dia sungkan menyerobot waktu untuk berbicara, tetapi kalau tidak cepat bicara dia khawatir akan Didahului pembicara yang mendukung salah satu pangeran, lalu mungkin akan dibantah oleh pembicara lain yang mendukung pangeran lainnya lagi Lalu ruangan itu akan menjadi ajang perdebatan dan awal perpecahan Maka Helian Kong, meskipun dengan agak tersipu-sipu, berdiri dan berkata Chuan-chuan sekalian, aku mohon maaf kalau aku lancang mendahului bicara Sedang di tempat ini masih ada orang-orang yang lebih tinggi dan lebih agung dari aku Tetapi oleh desakan hatiku, perkenankanlah aku berbicara Tanda petik De Chiliong mengangguk-angguk Sementara Helian Kong melanjutkan, seperti kata General Nde tadi, perjamuan ini memang tidak sekedar makan minum dan menikmati hiburan Tetapi, Saudara Li Tengkok yang mempunyai gagasan mengadakan perjamuan ini, memang punya maksud Saudara Li sudah membicarakannya denganku, maksudnya adalah Masuk bagian pembicaraan yang menegangkan dan mudah menimbulkan pertikaian, Helian Kong makin berhati-hati Bicaranya Dia berbicara lambat dan kata-katanya dipikirkan dulu Maksud kami, agar kita sebagai suatu kekuatan yang diharapkan masih bisa menyelamatkan negeri ini Tidak hancur sebelum berperang dengan Manju Karena hancur disebabkan oleh pertikaian di antara kita sendiri Helian Kong belum berani terang-terangan menyebut perebutan pengaruh di antara para pangeran keturunan dinasti Beng Namun semua hadirin maklum yang dimaksud dengan bahaya Perpecahan itu Kemudian Helian Kong berkata lebih lanjut Kita di sini masing-masing sudah punya calon yang kita anggap paling cocok untuk menduduki tahta Melanjutkan ke pemimpinan atas negeri Kita juga akan belajar saling mempercayai bahwa meski pilihan kita berbeda satu sama lain Kita memilihnya dengan pertimbangan yang sehat demi kepentingan tanah air Kita memilih pangeran yang ini atau yang itu Bukan karena hadiah yang sudah diberikan kepada kita Beberapa pendengar tersenyum sambil mengangguk-angguk Tapi ada juga beberapa orang yang merasa disindir Maka meskipun wajah Mereka tersenyum Namun dalam hati mereka mengutuk Kata Helian Kong pula Aku membawa pesan dari Tuan Putri Tiang Ping Agar kita bersatu dalam satu sikap Dengan bersatu Kita akan didengar Habis berkata demikian Helian Kong duduk kembali Sesaat ruangan itu sunyi Kemudian terdengarlah Jenderal Tio Hang Goan berkata Kita harus secepatnya mengangkat seorang kaisar untuk mempersatukan kita Sulitnya Ada lima calon di Lemhia ini Semua syah kalau dipandang garis keturunannya Sahut laksamana desengkong Pembicaraan mulai masuk urusan yang peka Yang kalau sampai timbul kesalahpahaman bisa menimbulkan perpecahan Karena itu, agaknya Tio Hang Goan maupun desengkong berbicara dengan amat hati-hati Kalimat mereka seperti belum selesai tapi sudah dihentikan Mari kita nilai kelima calon itu Kita nilai dengan kepala dingin tanpa memihak Seperti Kata saudara Helian tadi Juga tanpa memperhitungkan hadiah atau janji yang diberikan kepada kita Kuakui, aku pun sudah menerima hadiah-hadiah mereka Tetapi aku belum memberikan janji apa-apa Kata General Neciliong jujur Meski aku sudah Didesak untuk memberi janji dukungan Siapa yang akan menilai pribadi pangeran-pangeran ini Tanya Li Tengkok Kita masing-masing punya hubungan dengan masing-masing pangeran Dan jauh dekatnya hubungan itu tidak sama Jauh dekatnya hubungan ini pasti akan mempengaruhi penilaian Itu pasti Sahut Ciliong yang seolah-olah sudah diangkat sebagai pemimpin pembicaraan itu Karena dia yang paling senior Tetapi bagaimanapun juga Kita harus mulai menilai Pasti penilaiannya takkan netral sepenuhnya Tetapi pasti sedikit banyak memberi gambaran tentang pribadi para pangeran Biarpun tidak tepat betul Setujukah kalau kita mulai menilai mereka sekarang? Banyak kepala mengangguk-angguk Sehingga de Ciliong berkata Kelihatannya semua teman Teman setuju Nah, aku persilahkan siapa yang akan bicara lebih dahulu Kali ini General Tio Hang Goan merebut kesempatan untuk penilaian pertama Aku tidak pintar bicara berbelit-belit Kalau ada kata-kataku yang agak kasar Aku minta maaf sebelumnya Aku akan mulai menilai salah seorang pangeran Yaitu Pangeran Luong Bukan berarti pangeran yang lain kurang baik dibandingkan Pangeran Luong Tetapi kebetulan Pangeran Luong lah yang ku kenal paling dekat Karena dia berkedudukan di Ciat Keng Dan aku juga Silahkan, General Tio Kata de Ciliong Pangeran Luong adalah seorang yang penuh kebijaksanaan Ia menguasai ilmu pemerintahan dan tatan negara Kalau ada kekurangannya Hanyalah dukungan militer yang kurang Tetapi kalau kita mau mendukungnya Maka kekurangannya dalam dukungan militer itu akan tertutup Dan ia akan menjadi raja yang baik Meskipun demikian Ini hanya usul Dan aku tidak berani memaksa teman-teman Lo Bun Siu Perwira teman Li Tengkok Menanggapi Seorang kaisar yang paham hal-hal kebijaksanaan diperlukan dalam negara yang sedang dalam keadaan aman tenteram Negeri kita saat ini dalam suasana perang Manchu mengancam dari utara dan barat laut Yang Ciu sudah dikuasai Yang kita butuhkan, kurasa adalah pangeran yang berwatak tegas Berjiwa militer sejati Dengan demikian barulah dapat menghalang-halangi manchu lebih lanjut Yang memenuhi syarat demikian Rasanya hanya pangeran kuiong Wajah Tio Hang Goan menegang sejenak karena calonnya disaingi calon lain Apalagi yang mengajukan calon saingan adalah seorang perwira yang pangkatnya lebih rendah darinya De Ciliong buru-buru mengambil kesempatan untuk mendinginkan keadaan Dua calon sudah muncul Tetapi kuingatkan lagi Kita takkan terpecah belah oleh perbedaan pilihan kita ini Lagi pula Belum tentu calon yang kita unggulkan itu yang akan menduduki tahta dan kita tidak boleh kecewa Kita bukan kanak-kanak yang lebih suka layang-layang hancur daripada didapat Oleh orang lain Kita takkan begitu Pembicaraan kita bersangkut laut dengan nasib jutaan bang sahan Calon jenderal de sendiri siapa ada yang bertanya De Ciliong tidak sempat melihat siapa orangnya yang bertanya itu Namun ia menjawab Aku pun punya calon unggulan Pangeran tongong Tetapi aku takkan memaksa siapapun mendukung calonku Bahkan kalau ada yang kita sepakati sebagai calon yang terbaik Aku rela meminggirkan calon unggulanku Toh, aku tidak berhutang janji apapun kepada dia Helian Kong memuji kelapangan jiwa jenderal Lubanan itu Ia berkata pula Maaf aku menyela lagi Aku tidak ingin mengajukan seorang calon Melainkan hanya ingin berkata bahwa kalau kita tidak bersatu Kita akan mudah diadu domba Aku mendapat bisikan dari seseorang Bahwa di Lem Hia ini berkeliaran juga sisa-sisa pelangi kuning yang hendak memecah belah kita demi dendam mereka Wakil dari keluarga bangsawan Bok di Hun Lem Sikipas Taufan Im Hai Lip Yang Gam Sejak Tadi, tiba-tiba berkata General Helian, kau mendapat bisikan dari siapa? Dari seorang mantan tokoh pelangi kuning yang berpikiran luas Yang tidak menyetujui tindakan teman-temannya itu Yang berpikiran luas ini berpendapat Bagaimanapun sekarang seluruh bangsa Han haruslah bersatu dengan melupakan luka-luka lama Kalau tidak ingin ditelan mancu Im Hai Lip mendesak pula Sungguh mengagumkan tokoh ini Pandangannya luas Mengutamakan keselamatan tanah air di atas dendam golongannya Kami di sini ingin mendengar namanya Maukah General Helian menyebutnya? Mungkin karena Provinsi Hun Lem letaknya jauh di selatan Agaknya Im Hai Lip belum begitu kenal Helian Kong Sehingga memanggilnya General Padahal Helian Kong belum sampai ke pangkat itu Pertanyaan itu dijawab Helian Kong dengan menyesal Pertama ku betulkan sebutan Tsuan Im Bahwa aku belum menjadi General Pangkat terakhir ku di ketentaraan diulu adalah Chong Peng Barangkali setingkat Brigadir General Kemudian soal nama orang yang membisiki aku itu Maaf, aku tidak berani menyebut namanya Demi keamanan dirinya Apakah Helian Kong Peng tidak ditipu orang itu? Barangkali saja orang ini ingin menyebarkan saling curiga di antara kita Sehingga saling mengawasi, mencurigai yang lain sebagai metu-meta pelangi kuning Tidak mungkin orang ini berbuat demikian Aku kenal wataknya, biarpun bekas musuh Dia adalah kesatria yang kuhormati Wah, jadi Helian Kong pengkenal akrab dengan musuh Perasaan Helian Kong tiba-tiba merasakan Kalau Im Hai Lip berusaha menyudutkan dengan pertanyaan-pertanyaannya yang tajam Im Hai Lip semula kelihatan pendiam Tak terduga begitu buka suara kata-katanya licin berbahaya Helian Kong menjawab hati-hati, apakah di antara musuh tidak ada orang-orang baik? Apakah di antara teman-teman sendiri tidak ada pengkhianat? Im Hai Lip menegang wajahnya, kemudian ia buka tutup kipasnya Sambil tertawa dingin ia berkata Yah, rupanya Helian Cong pengkeberatan mengatakan identitas teman barunya itu Mudah-mudahan teman barumu itu tidak membahayakan kita Helian Kong menghindari perdebatan dan saling menyindir dengan Im Hai Lip Maka ia cuma berkata, aku hanya memperingatkan tuon-tuon sekalian Bahwa keretakan sekecil apapun di antara kita akan bisa dimanfaatkan orang lain Ada yang sudah mengintai dan siap memanfaatkannya Lalu dia duduk kembali De Ciliong kembali menggunakan kewibawaannya Peringatan saudara Helian patut kita perhatikan Aku pernah dengar prestasi saudara Helian ketika membongkar jaringan met-meta pelangi kuning di ibu kota Pak Hia dulu Sesuatu yang tidak bisa dilakukan sembarangan Saudara Helian pastilah tidak omong sembarangan Sedikit banyak pasti tahu kera kerja orang-orang pelangi kuning Tak ada yang membantah De Ciliong Kemudian Jenderal Lubanan itu berkata pula Kita kembali ke acara pokok Menilai para pangeran dengan kepala dingin kita Soal menilai para pangeran Memakan waktu sampai larut malam Kadang-kadang suasana memanas juga Namun wibawa De Ciliong masih mampu mengikat para panglima dinasti Beng itu dalam persatuan Akhirnya memang tidak ada kesepakatan di antara para perwira itu Ada yang menyanjung pangeran Ho Ong sangat memperhatikan rakyat Yang lain menganggap pangeran Kui Ong lebih cocok dalam situasi darurat begitu Bahkan juga ada yang dengan malu-malu mengusulkan Kenapa calon kaisar tidak diambil dari antara kita sendiri saja? Si pembicara itu mengambil contoh Jenderal Tio Gong In Pendiri dinasti Song yang memerintah tahun Waktu itu dinasti Cheol begitu kacau Karena kaisar Kiong Tema si kanak-kanak dan pembesar-pembesar di sekitarnya korup semua Para perwira muak melihat situasi itu Maka mengambil kesempatan waktu angkatan perang sedang berkumpul untuk Menggempur bangsa Liao Para perwira malahan beramai-ramai menjunjung Jenderal Tio Gong In jadi kaisar Bala tentara besar itu bukannya menggempur bangsa Liao Malahan mengancam ke ibu kota Kehong Membuat kaisar Kiong T dan pembesar-pembesarnya ketakutan lalu menyerahkan tahta Itulah awal berdirinya dinasti Song Kini selagi sisa-sisa dinasti Beng bingung memilih kaisar Muncul usul untuk mengikuti jejak Tio Gong In Namun usul itu tidak ditanggapi sungguh-sungguh Pertemuan berakhir tanpa kesepakatan pangeran yang mana paling cocok menjadi kaisar Helian Kong kecewa Tetapi yang melegakan hatinya Para perwira itu berjanji tidak akan bertikai Melainkan juga tidak mempersoalkan perbedaan pendapat Sambil berjanji akan saling menghubungi dan memusyawarahkan segala sesuatu Para perwira itu memang tidak dapat diikat menjadi satu secara resmi Tetapi wibawa Jenderal Nde Ciliong mampu menahan terjadinya perpecahan terbuka Bahkan mereka sepakat untuk suatu hari nanti sama-sama berziarah ke Beng Hauleng, kuburan kaisar-kaisar dinasti Beng Sambil mengundang para pangeran ikut dalam upacara itu Mereka juga berharap dapat merukunkan para pangeran Tetapi Helian Kong tetap gelisah Sampai pertemuan itu bubar Iparnya, siang kean heng, tidak muncul juga Padahal siang kean heng sudah berjanji akan datang Usai pertemuan, setelah memberi hormat kepada cuan rumah dan tamu-tamu lain Helian Kong melangkah bergegas di lorong-lorong kota Lemhia yang sepi di malam hari Pulang ke tempatnya Ia ingin segera bertemu siang kean heng dan menanyakan apa yang membuatnya tidak sampai di tempat perjamuan Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa Tanda petik Harap Helian Kong dalam hati, sambil melangkah bergegas Tiba-tiba naluri Helian Kong yang tajam merasa bahwa ia dibuntuti Untuk meyakinkan, sengaja Helian Kong memasuki lorong yang sepi Lalu dengan gerakan mendadak ia berbalik Dan ia melihat seseorang yang berada belasan langkah di Belakangnya pun tiba-tiba berhenti lalu merapat ke dinding sambil pura-pura hendak kencing Helian Kong tersenyum dingin, lalu melanjutkan langkahnya Orang itu buru-buru melangkah mengikuti kembali Ternyata Helian Kong hanya berjalan beberapa langkah lalu memutar tubuh kembali dengan cepat Melihat orang itu begitu kagok, Helian Kong tertawa dan berkata Sobat, kau kencing secepat itu apakah celanamu tidak basah kuyuh? Habis itu Helian Kong melanjutkan langkahnya dan orang tadi tidak mengikuti lagi Agaknya sadar kalau tindak tanduknya sudah diketahui Helian Kong Sementara Helian Kong berpikir sambil melangkah Hem, banyak orang di Lemhya ini yang agaknya ingin tahu di mana aku tinggal Sudah tentu Helian Kong tidak ingin pangkalan operasinya diketahui Meskipun kalau orang tahu tempatnya berteduh, tidak selalu berbahaya Bisa jadi malahannya akan kebanjiran hadiah dan kebanjiran pula tawaran menggiurkan dari para pangeran yang bersaing Tetapi itu pun suatu bahaya tersendiri, bahaya bagi kejujurannya dan ketulusannya yang tanpa pamrih membela tanah air Tiba di tempat berteduhnya di kelenteng bobrok itu, Helian Kong langsung melompati tembok belakangnya untuk menjumpai istrinya yang ternyata belum tidur di malam selarut itu Adik Yan Siang Kean Yan memeluk suaminya, luapan dari perasaan gelisahnya yang dipendamnya selama berjam-jam Kenapa sampai selarut ini, Akong? Sulit mempertemukan pendapat para jenderal Kalau mereka tidak sampai cakar-cakaran saja, itu sudah untung, berkat wibawa jenderal Kenapa kembalinya tidak sama-sama kakak Heng? Helian Kong tercengang mendengar pertanyaan istrinya itu Loh, aku kira malahan kakakmu itu tidak jadi berangkat Aku tunggu-tunggu di perjamuan tidak muncul-muncul juga Jadi, tanda petik Jangan cemas dulu, adik Yan Belum tentu terjadi yang buruk Kakakmu juga cukup pandai Mempertahankan dirinya sendiri Ingin Helian Kong menghibur dengan kata-kata yang jauh lebih banyak dari itu Namun ia sendiri tidak tahu apa lagi yang mesti dikatakan Bagaimana dengan anak kita Helian Kong coba mengalihkan persoalan Ternyata di sini pun ia mendapat jawaban yang menambah beban di hatinya Jawab istrinya, Abeng agak demam Mungkin kurang cocok dengan udara di lem hia Terlalu gerah Tubuhnya akan segera menyesuaikan diri dan menjadi terbiasa Menurutmu, apakah perlu ku cari kakakmu? Aku khawatir malah akan berputar-putar tak karuhan Coba kita tunggu dulu beberapa saat Malam itu Helian Kong begadang menemani istrinya Menunggu pulangnya Siang Kean Heng Tetapi sampai Fajar meningsing Siang Kean Heng tidak kelihatan batang hidungnya Apakah yang dialaminya pertanyaan menggelisahkan itu Terus-menerus bergaung di hati Helian Kong dan Siang Kean Yan Inilah yang Siang Kean Heng alami Siang Kean Heng juga sedang berjalan menuju ke tempat pesta di rumah Foa Taijin sore itu Jubah panjangnya juga jubah murahan seperti kepunyaan Helian Kong Yang dibeli mendadak hari itu Ia tidak membawa pedang, sebab pergi berpesta Sepanjang jalan ia memikirkan kata-kata apa yang sekiranya bakal bisa membantu Helian Kong Untuk mempersatukan sikap para jenderal Karena ia berjalan sambil berpikir Ia kurang memperhatikan apa-apa yang ada di jalanan yang dilewatinya Ada sebuah tandu tertutup berada di sudut jalan yang agak sepi Waktu itu langit sudah agak gelap Matahari sudah membentuk bayangan-bayangan panjangnya dari posisi miringnya di Cakrawala Barat Di sekitar tandu tertutup itu ada tiga orang lelaki Yang dua berada agak jauh dan mereka agaknya adalah pemikul-pemikul tandu Mereka berjongkok dengan acuh-ta'acuh dan sengaja disuruh menjauh Agar tidak mendengar percakapan orang dalam tandu dan lelaki yang satu lagi Yang berdiri dekat tandu Lelaki yang berdiri dekat tandu itu bukan lain adalah salah seorang anggota kelompok pengawal pribadi Pangeran Hong Yang pernah bentrok dengan Helian Kong dulu Juga pengawal yang menjaga tempat pembagian bubur gratis dulu Melihat siang kean heng sudah tampak di ujung jalan Pengawal pribadi Pangeran Hong itu berkata kepada orang yang di dalam tandu dengan suara perlahan Orangnya sudah nampak di ujung jalan Tidak keliru Aku yakin tidak Nona Aku mengenali dia di malam ketika terjadinya perkelahian yang mengakibatkan terluka parahnya Orang ini ternyata adalah ipar dari orang yang mengaku bernama Akong Yang di Lemhia ini setelah kami selidiki ternyata adalah Helian Kong yang terkenal itu Jadi orang ini adalah siang kean heng Anak dari almarhum menteri siang kean Suara di dalam tandu ternyata adalah suara seorang perempuan muda Sudah siapkah orang-orang kita? Sudah siap dari tadi? Lalu sesosok tubuh berpakaian ringkas warna biru melejit keluar dari joli tertutup itu kemudian berkelebat pergi dengan cepatnya Wajahnya pun tak sempat terlihat orang yang bisa dikenali hanyalah bentuk tubuh yang ramping dari seorang gadis dan pakaiannya yang serba biru muda Si pengawal pribadi Pangeran Hong memanggil kedua tukang tandu tadi menyuruh pergi membawa tandu yang sudah kosong itu Si pengawal pribadi sendiri kemudian menghilang dari jalanan yang akan dilewati siang kean heng Siang kean heng tidak tahu menahu peristiwa kecil yang terjadi di sudut jalan itu Ia berjalan terus dengan santai Hari makin gelap, di depan rumah orang-orang sudah dipasangi lampion-lampion Ketika itu siang kean heng baru saja lewat di samping sebuah gedung besar bertembok tinggi Tempat itu sepi Tiba-tiba dia mendengar jeritan seorang perempuan di balik tembok itu Disusul suara orang-orang berteriak saling sahut, suara lelaki maupun perempuan Tolong! Tolong! Ada penjahat pemetik bunga Hadang dia Panggil petugas keamanan Dan teriakan-teriakan kacau lainnya, yang menandakan ketidakberdayaan orang-orang di pihak yang menjadi korban Waktu siang kean heng mengangkat kepalanya, dia melihat sesosok tubuh laki-laki melompat ke atas dinding sambil memanggul sesosok tubuh gadis yang terkulai lemas Geraknya cepat dan mantap Tembok setinggi 3 meter bisa dilompatinya sambil membawa beban seorang manusia Lalu dengan gerak bagaikan angin, orang itu berlari menyusur bagian atas tembok Hati siang kean heng tergerak, dia pun punya seorang adik perempuan dan bisa membayangkan pedihnya sebuah keluarga Kalau ada anggota keluarganya yang wanita dinodai orang tak dikenal Karena itu siang kean heng pun melompat ke atas tembok itu dan mengejar si penculik Biarpun tidak membawa senjatanya, siang kean heng mengejar terus dengan nyali yang besar Mereka berkejaran, lewat bagian atas dinding rumah, lewat lorong-lorong dan kadang Kadang berlari-lari di atas atap rumah orang pula Si penculik agaknya sudah tahu kalau dikejar, makanya nampak ia beberapa kali menoleh ke belakang Sementara siang kean heng mengejar penasaran, dan karena buruannya membawa beban Maka siang kean heng berhasil mengejar semakin dekat Bentak siang kean heng, lepaskan korbanmu, sobat Nyalimu sungguh besar, sehingga baru saja matahari terbenam Maka sudah berani beroperasi Namun si penculik tetap membandel dan terus berlari Kejar mengejar tiba di sebuah tempat belukar yang agak sepi Meski letaknya masih di sebelah dalam dari tembok kota Lenhya yang amat luas itu Siang kean heng jengkel karena si penculik tidak menggubris kapta katanya Tubuhnya melesat ke depan dan mengirim sebuah jotosan ke punggung si penculik Namun agar tidak disebut menyerang secara curang, siang kean heng juga menyertakan seruan Bangsat, aku bertindak kepadamu Waktu siang kean heng mengangkat kepalanya, dia melihat sesosok tubuh laki-laki melompat ke atas dinding Sambil memanggul sesosok tubuh gadis yang terkulai lemas Tak terduga tiba-tiba penculik itu berhenti, membalikan tubuh dan kemudian malahan melemparkan tubuh gadis yang diculiknya itu ke arah siang kean heng Siang kean heng jadi kelabakan, jotosannya yang kuat itu bisa mencederai gadis yang mau ditolongnya Maka buru-buru jotosan diubah menjadi gerak menerima tubuh yang melayang deras ke arahnya Tubuh gadis yang diterimanya itu tidak berkutik, mungkin pingsan atau ditutup jalan darahnya Siang kean heng tidak sempat mengurusi gadis itu kecuali meletakkannya dengan hati-hati di tanah Lalu ia bersiap menghadapi si penculik yang ternyata bersikap mengajak berkelahi Penculik itu mengenakan kedok muka, malam juga cukup gelap, sehingga siang kean heng tidak melihat tampangnya Kemudian siang kean heng tahu bahwa ia tidak hanya akan menghadapi satu musuh, melainkan tiga musuh Sebab dari dalam kegelapan muncul pula dua sosok tubuh berkedok lainnya Yang bersama yang pertama tadi langsung mengambil posisi segitiga untuk mengepung siang kean heng Diam-diam siang kean heng menaksir kekuatan sendiri untuk dibandingkan dengan kekuatan pihak lawan Tadi ia bisa menaksir kepandaian si penculik pertama lewat ketangkasannya lari dan berlompatan di atas genteng Siang kean heng menaksir orang itu masih bisa dikalahkannya Tetapi kalau dua kawannya yang baru muncul ini juga setingkat dengan yang pertama tadi Lalu mereka bertiga bergabung, siang kean heng menaksir dirinya bakal menghadapi kesulitan berat Kerutu siang kean heng dalam hati, kalau nasib lagi sial, bata menikmati makanan enak di pesta, malahan bakal dikeroyok orang di tempat ini Biarpun sudah tahu resikonya, siang kean heng sedikit pun tidak terpikir untuk kabur terbirik-birit Yang berarti meninggalkan si korban penculikan menjadi korban orang-orang jahat Itu bukan sifat siang kean heng Untungnya, tiga kawan itu agaknya juga tidak membawa senjata, seperti siang kean heng Jadi gebuk-gebukan akan dilakukan dengan tangan kosong Sesaat keempat orang itu saling mengintai, saling bergeser mencari posisi Siang kean heng tidak ingin terkepung Tiba-tiba saja dia membuat gerakan cepat ke sebelah kiri, kaki kirinya juga langsung naik setinggi kepala Untuk menyambar kepala lawan di sisi itu dengan sapuan pailian ka, tendangan teratai bergoyang Lawan bertubuh lebih pendek, namun tangkas Ia menunduk dan malahan hendak menubruk kaki siang kean heng yang sedang bertumpu tanah Kerberkelahi yang aneh, komentar siang kean heng sambil membuat lompatan Melompati orang yang menubruk kakinya itu untuk langsung menyerang lawannya Yang kedua dengan hui hao utui, tendangan macan terbang, yang dilakukan sambil melompat Yang diserang agak kelabakan, melompat ke samping Sementara lawan yang ketiga tidak menunggu diserang, melainkan lebih dulu menyerang siang kean heng Begitulah, di tempat belukar yang gelap itu perkelahian tangan kosong berlangsung seru 1. Lawan 3. Sabetan tangan dan kaki berseliweran, diselingi tubrukan-tubrukan Menghadapi tiga lawan, siang kean heng harus benar-benar mengerahkan seluruh ketangkasannya Padahal dia sudah jarang berlatih sejak diam di pegunungan Maka sekarang menghadapi tiga musuh dengan tiga corak bertempur yang berbeda-beda, siang kean heng lebih banyak bertahan dan menghindar, namun benar-benar ngotot tidak mau pergi dari situ Siang kean heng harus selalu berlompatan berpindah posisi, tidak membiarkan tiga lawannya berada di tiga arah pada saat yang sama Perpindahan posisi yang terus-menerus serbat cepat itulah yang membuat napas siang kean heng lebih cepat terkuras dari lawan-lawannya Biarpun malam sangat dingin, namun keringat siang kean heng membuat tubuhnya basah kuyuk Suatu kali karena geraknya mulai melambat, lengan siang kean heng berhasil ditubruk dan ditangkap oleh si tukang tubruk yang agaknya ahli dalam soal mencengkeram dan memelintir Lengan siang kean heng terus hendak di pelintirnya ke belakang tubuh siang kean heng sendiri Cepat siang kean heng menggunakan gerak tipu lingyok wikak Kambing melepas tanduknya, ia mengikuti saja putaran lawannya, sambil membiarkan lengannya di pelintir seraya merapatkan tubuhnya ke tubuh lawan Dan tau-tau siku dari tangan yang masih bebas menyiku ke belakang dan mengenai rusuk lawannya dengan keras Lawannya mengaduh, jatuh terduduk dan cengkeramannya lepas Namun siang kean heng yang tertahan sekian detik di satu posisi tadi sudah cukup memberi kesempatan kepada dua lawan yang lain untuk mengambil keuntungan Sebuah jotosan dan tendangan beruntun masih sempat dihindari siang kean heng Tetapi sebuah tendangan rendah dari lawan yang lain berhasil menjejak bagian belakang lututnya dan membuat kakinya tertekuk sehingga siang kean heng jadi setengah berlutut Belum sempat ia bangkit, si tukang tubruk tadi sudah melekat di punggungnya seperti seekor lintah saja Sepasang lengan-lengannya menyelusup melalui sepasang ketiak siang kean heng dan bertemu kembali tepat di tengkuk siang kean heng dan menjalinkan jari-jarinya Begitu kuat Agaknya orang ini memang seorang pegulat yang terampil Biar tubuhnya kecil, namun lengan-lengannya begitu kuat Siang kean heng meronta, membungkuk, mencoba menghempaskan lawan yang menempel di punggungnya itu, namun segala usahanya sia-sia Ingin menyikut ke belakang juga tidak bisa, sebab lengan-lengannya sudah dikunci, bahkan sepasang kaki si pegulat itu kemudian ikut melingkar ke perut siang kean heng pula Agaknya dalam urusan main pedang atau main jotos dan tendang siang kean heng jago, tapi urusan gulat dan ringkus-meringkus, dia tidak punya bekal yang cukup sedangkan lawannya seorang ahli Maka kebuakanlah dia Sementara siang kean heng jadi repot dan tidak leluasa dengan orang yang digendongnya itu, dua lawannya yang lain tentu saja tidak tinggal diam, mereka terus berusaha menyerang Agaknya tidak cuma ingin mencederai siang kean heng, tetapi ingin membunuhnya Yang bisa dilakukan siang kean heng sekarang adalah memberi perlawanan dengan kakinya, menendang-nendang dalam berbagai variasi, atau Untuk bergeser ke sana kemari menghindari serangan Kalau tadi saja ia sudah kelelahan dalam pergeseran-pergeserannya, apalagi sekarang sambil menggendong seseorang yang tidak ringan bobotnya Penaga siang kean heng pun juga cepat terkuras habis Saat siang kean heng dalam keadaan kritis begitu, tiba-tiba di tempat itu datang pula satu orang Tidak jelas wajahnya, karena tempat itu gelap Tetapi kalau didengar suaranya dan dilihat bentuk tubuhnya, agaknya yang datang ini seorang gadis, bahkan gadis pendekar Gadis itu langsung melompat ke tengah gelanggang, dan langsung membentaknya ring Hi, jadi inikah kawanan bandit yang selama ini meresahkan gadis-gadis di lem hia Sudah beberapa malam kutunggu kemunculan kalian dan baru kali ini kutemui Siang kean heng melihat bahwa senjata si gadis agaknya adalah sehelai selendang Diam-diam siang kean heng membatin, kalau seorang pesilat sudah berani menggunakan senjata yang aneh-aneh, ia pasti sudah menguasainya Sementara itu salah seorang penculik dengan gusar membentak, Lam-kin siang li, bida dari selendang giru Kapan kau mau berhenti usil terhadap urusan kami? Si pendatang menjawab, sampai kalian, orang-orang yang tidak menghargai martabat kaumku, lenyap dari bumi Selendangnya pun berkibaran cepat dan lincah di tengah gelanggang Selendang yang demikian lemas, ternyata kalau mengenai akan menyakitkan korbannya Salah seorang penculik tersabet pipinya, dan ia mengaduh keras serta terjungkal jatuh Di lain saat, selendang itu tiba-tiba menjadi kaku seperti Toya dan hasil gebukannya pun sehebat Toya Orang yang menempel di punggung siang kean heng itu kena gebuk sekali agaknya Ia mengaduh, belitan tangan dan kakinya kendor, dan siang kean heng berhasil menghempaskannya ke tanah Ketiga penculik itu jadi kocar kacir dan lenyap keberaniannya Mereka kabur lintang tukang Siang kean heng tidak mengejar, melainkan lebih dulu mengurus gadis yang Menjadi korban penculikan Gadis itu masih ketakutan, tetapi sudah dapat mengendalikan dirinya Dan dengan suara tergagap-gagap dia menjelaskan apa yang terjadi Lam Kin Sian Li yang ikut mendengarkan, mendengarkan dengan gemas Lalu berkata sambil mengepal tinjunya, kurang ajar bangsat-bangsat itu Lain kali akan ku kejar mereka dan tidak ku beri ampun mereka Siang kean heng pun memberi hormat kepada gadis itu Terima kasih, nona yang bergelar bida dari selendang biru Kedatangan nona yang tepat telah menyelamatkannya watku juga Bida dari selendang biru membalas hormat Sahutnya, aku pun berterima kasih Chuan mau mempertaruhkan nyawa membebela martabat kaumku dari kawanan pemetik bunga tadi Boleh ku ketahui nama dan julukan tuan Namaku Siang kean heng Tidak punya julukan apa-apa, karena aku bukan apa-apa di kalangan persilatan Chuan terlalu merendah Tadi kuliah tuan berkelahi dengan hebat dengan gaya butong pai Selendang yang demikian lemasnya, ternyata kalau mengenai akan menyakitkan korbannya Salah seorang penculik tersabit pipinya, dan ia mengadu serta terjungkal jatuh Siang kean heng menyeringai dalam kegelapan, hebat kok hampir mati Nona terlalu memuji Tetapi bolehkah ku ketahui nama Nona? Namaku Kongsun Giyok Aku punya si ganda seperti dirimu, Chuan Siang kean Mereka lalu mengurus si gadis korban penculikan, diantar sampai ke rumahnya Keluarga gadis itu rupanya adalah keluarga cukup berada Mereka menyambut kedatangan si gadis yang diculik itu dengan sukacita, ditambah ucapan syukur luar biasa kepada sepasang pendekar yang sudah menolong anak gadis mereka Sulit bagi Siang kean heng dan Kongsun Giyok untuk menolak ajakan Chuan Rumah untuk menikmati perjamuan Antara Siang kean heng dan Kongsun Giyok pun cepat menjadi akrab Tadi waktu dalam kegelapan Siang kean heng tak dapat memperhatikan Kongsun Giyok Sekarang di tempat yang terang-benderang Siang kean heng dapat memperhatikan si bida dari selendang biru ini dan Siang kean heng terpesona Alangkah cantiknya, dengan pakaian ringkas berwarna serba biru dan mantel biru pula, pitanya juga Biru, dan selendang birunya yang menakutkan para penculik tadi dilibatkan di pinggangnya Kongsun Giyok yang merasa sedang diperhatikan, bersikap malu-malu dan ini menambah geregetan Siang kean heng Maka lupalah Siang kean heng akan janjinya kepada lian Kong untuk ikut hadir dalam pertemuan para jenderal di rumahnya Foa Taijin Siang kean heng juga diobati di rumah gadis yang ditolongnya dari malapetaka Beberapa bagian permukaan kulit Siang kean heng biru bengkak karena perkelahiannya dengan para penculik itu Tapi hatinya sedang berbunga-bunga, rasanya disuruh tambah bengkaknya juga mau asal didampingi si bida dari selendang biru Keluarga dari si gadis yang diculik itu memohon Siang kean heng dan Kongsun Giyok untuk bermalam di situ Sebagai luapan terima kasih keluarga itu Kongsun Giyok pura-pura menulak, kemudian akhirnya menerima Karena Kongsun Giyok menerima, Siang kean heng pun menerima agar bisa bersama-sama lebih lama dengan Kongsun Giyok Malam itu, di taman rumah itu, Siang kean heng berkesempatan mengobrol panjang lebar dengan Kongsun Giyok Apa saja mereka obrolkan, tentang situasi politik, tentang sepak terjang para pendekar dan seribu satu macam lainnya Siang kean heng memperoleh kesan bahwa teman barunya ini adalah seorang pendekar yang mempedulikan banyak orang tertindas Ia jadi kagum Waktu Siang kean heng tanya tujuannya Kongsun Giyok ke Lemhia yang sedang membara itu Kongsun Giyok menjawab, aku tidak tahu menahu soal politik Aku cuma ingin melihat kuburan kaisar-kaisar beng yang terkenal itu, selain itu tidak punya tujuan tertentu Sambil sepanjang jalan membantu orang-orang kesusahan Mereka mengobrol sampai jauh malam, lalu masuk tidur ke kamarnya masing-masing yang sudah disediakan oleh tuan rumah Siang kean heng mimpi indah, tetapi waktu ia bangun keesokan harinya Ia mendapat laporan dari seorang bujang di rumah itu bahwa Kongsun Giyok sudah meninggalkan rumah itu, entah kemana Siang kean heng agak masgul, toh dia berharap masih dapat berjumpa lagi Ia pun kemudian berpamitan kepada tuan rumahnya, dan tidak dapat menolak hadiah-hadiah yang harus ia bawa Kedatangannya kembali di rumah sewaan melegakan Helian Kong dan Siang kean yan Sekaligus mengherankan, sebab muka Siang kean heng masih kelihatan agak babak belur karena perkelahian semalam Tetapi orang babak belur kok seceria itu Para jenderal dan perwira merencanakan untuk mengadakan ziarah dan sebah yang di Beng Hauleng, kuburan raja-raja dinasti Beng Sengaja beritanya disebar luaskan, untuk memancing reaksi para pangeran Dari reaksi itulah para jenderal berharap akan memperoleh bahan penilaian siapa yang paling tepat melanjutkan ke pemimpinan dinasti Beng Helian Kong tentu saja tidak bisa tidak ikut, Siang kean heng juga ikut Siang kean heng ingat Kongsun Giyok pernah mengatakan kalau dia pun ingin mengunjungi Beng Hauleng Maka Siang kean heng berharap dapat bertemu dengan gadis itu Para jenderal dan perwira yang akan pergi ke Beng Hauleng itu berkumpulnya di rumah Foa Taijin Helian Kong dan Siang kean heng sudah tidak punya pakaian kebesaran mereka semenjak jadi orang pegunungan Tetapi Helian Kong dipinjami seragam perwira militer oleh seorang perwira bawahannya Litengkok Agak kedodoran, tapi gagah juga Sedang Siang kean heng dipinjami baju pembesar sipil oleh Foa Taijin Foa Bian Li, murid Helian Kong itu ngotot mau ikut juga Helian Kong sempat mematut-matut diri dengan pakaian pinjamannya di depan Siang kean heng yang juga mengenakan pakaian pinjaman Kata Helian Kong sambil tertawa, tidak kentara kalau pinjaman, ya Jangan-jangan lalu lupa mengembalikan Rombongan itu berangkat dalam iring-iringan megah dari rumah Foa Taijin Pembesar-pembesar yang bisa menunggang kuda Yang menunggang kuda, yang tidak bisa menunggang kuda menaiki joli-joli yang indah General De Ciliong sebagai general yang paling senior, jolinya berada paling depan, didampingi anak laki-lakinya, Laksamana De Sengkong yang menunggang kuda dan diiringi pengawal-pengawal pribadinya Yang lain-lain berderet-deret ke belakang Helian Kong tahu diri, pangkat terakhirnya baru Chong Peng, maka ia menempatkan diri di bagian tengah iring-iringan, tidak di depan dan tidak di belakang juga Bersama-sama Li Tengkok, Gai Lengki dan Lo Bun Siu yang sederjat dengannya Foa Bian Li juga di sini, dekat gurunya Nampak gagah dan bangga Namun salah seorang pengawal pribadi De Ciliong mendekat dan berkata kepada Helian Kong serta Li Tengkok General Nemohon agar Helian Chong Peng dan Li Chong Peng berada di dekat jolinya Kedua Chong Peng ini agak sungkan, sebab berjalan di dekat general Berarti berjalan di depan panglima-panglima yang lebih tinggi seperti Tio Hang Goan Ataupun utusan dari bangsawan Bok Tiampo dari Hun Lem Tetapi karena De Ciliong meminta dengan sungguh-sungguh, Helian Kong dan Li Tengkok tidak dapat menolak Mereka pun akhirnya berjalan dengan general de di depan Tetapi untuk menghormati para panglima yang lebih senior yang ada di belakang mereka Helian Kong dan Li Tengkok tidak menaiki kuda mereka Cukup berjalan kaki di sebelah tandu De Ciliong mengerti maksud kedua perwira ini Hingga dia diam-diam memuji dalam hatinya Li Tengkok adalah bawahan Tiohian Tiong Kabarnya Li Tengkok dijuluki secerdas cukup liang Karena siasat-siasat cemerlangnya di medan perang Ternyata dia juga seorang yang tahu membawa diri Helian Kong juga, jasanya dalam menumpas pengaruh cohawasan dulu Juga jasanya dalam membongkar jaringan met-meta pelangi kuning di istana Cukup untuk membuatnya besar kepala Tetapi ia tetap rendah Hati Hem, dinasti Beng membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang seperti mereka Aku harus mengangkat mereka agar pengaruh mereka bertambah Dan dapat menjadi pengikat persatuan para jenderal Dengan mengajak berbincang-bincang kedua perwira itu Sebenarnya De Ciliong sudah memberi muka terang kepada keduanya Biarpun sepanjang perjalanan Yang dibicarakan cuma soal-soal ringan Menjelang tengah hari, mereka tiba di kompleks pemakaman raja-raja dinasti Beng itu Di gerbang kompleks, semua peziarah turun dari tunggangan masing-masing Yang naik joli keluar dari jolinya Yang naik kuda turun dari kudanya Kemudian berjalan kaki saja sebagai tanda hormat kepada raja-raja dinasti Beng Para pengiring dan pengawal juga ditinggalkan di pintu gebang Yang masuk ke kompleks hanyalah Jenderal De Ciliong, Laksamana Desengkong, Tio Hang Goan, Im Hai Lip yang mewakili keluarga Bog di Hunlem, Helian Kong, Siang Kuan Heng, Li Tengkok dan kedua temannya yang mewakili Jenderal Tio Hian Tiong yang tidak hadir karena membendung serbuan mancu yang hendak merebut secuan De Ciliong tetap meminta Helian Kong dan Li Tengkok berada di dekatnya Mereka tidak membawa perlengkapan sembahyang Sebab perlengkapannya semua sudah disediakan dulu di situ Sudah diatur oleh orang-orang dari sebuah kuil yang dimintai tolong Pertama mereka semua akan bersembahyang di makam pendiri dinasti Beng, Kaisar Hang Bu, sebelum dimakam-makam lainnya Di kota lain, kota Hang Yang, sebenarnya juga ada tempat ziarah untuk menghormati raja pertama dinasti Beng ini Di kuil Hongkasi di kota Hang Yang, tempat di mana Kaisar Hang Bu waktu masih bernama Cugo Anci yang pernah menjadi seorang pendeta miskin Juga ada patung besar Kaisar Hang Bu yang disembahyangi orang Tapi di tempat itu sering dipakai oleh penganut-penganut sekte Pek Lian Kau, sekte Teratai Putih, yang fanatik dan gemar ilmu gaib Tidak cocok dengan para panglima yang tidak suka tahayul Makin dekat jenderal dan rombongannya dengan makam Kaisar Hang Bu, makin tercium bau dupa terbakar Makam itu tidak hanya berwujud sebuah gundukan kecil, melainkan hampir sebesar bukit, dan di dalamnya dilubangi, dibentuk ruangan-ruangan batu Selain ruang untuk meletakkan jenazah, juga ada banyak lorong-lorong dan kamar-kamar yang penuh perangkap Yang paling terkenal adalah ruangan pengawal-pengawal batu yaitu ratusan patung batu berseragam prajurit, dengan ratusan kuda batu pula Tetapi menurut rencana jenderal dan rombongannya, mereka tidak akan masuk ke dalam, melainkan hanya bersembahyang di luarnya saja Di depan pintu masuk makam Kaisar Hang Bu itu pun ada pelataran luas berlapis batu yang cukup untuk berdiri seribu orang Tak ketinggalan patung-patung besar berbentuk manusia maupun hewan-hewan di kiri kanan jalannya Waktu rombongan jenderal de tiba, puluhan meja sesajian sembahyang yang disambung-sambung jadi satu dan dibungkus kain putih, sudah tergelar Jenis sesajiannya tak terhitung Macamnya Belasan kaum agamawan yang akan memimpin sembahyang pun sudah siap Namun yang mencengangkan jenderal de dan rombongannya ialah hadirnya semua pangeran di situ Mulai dari pangeran Hong, Kuyong, Luong, Tongong dan Kongong Semuanya memakai pakaian sederhana berwarna putih Kalau para pangeran kelihatan begitu rukun, entah rukun sungguh-sungguh entah cuma rukun dibuat-buat Maka sebaliknya dengan para pengawal pribadi mereka Para pengawal pribadi itu tidak berdiri bergerombol jadi satu Melainkan saling berjauhan satu sama lain dan saling menatap kelompok yang lain dengan curiga Dalam kelompok pengawal-pengawalnya pangeran Hong Terlihatkan Tau Tiat Pang, tongkat besi kepala botak Auban Hoa yang tak henti-hentinya menatap dengan geram ke arah Lian Kong yang berada di samping jenderal de Lian Kong juga memakai seragam perwira Auban Hoa hanya berani memelototi tetapi tidak berani lebih dari itu Khawatir mengacau wacara Dia mengenali aku sekarang, pikir Helian Kong Koma tetapi pastilah dia belum mengenali aku kalau aku sedang jadi ek bengti atau yang lainnya Jenderal de melangkah maju terus hendak berlutut di hadapan para pangeran Panglima-panglima lainnya tentu mengikuti tindak tanduk jenderal senior itu Tetapi pangeran Hong buru-buru menahan sepasang lengan jenderal de agar tidak melanjutkan niat berlututnya Kata pangeran Hong simpatik Jangan, jenderal de Kami keluarga cu Kamilah yang seharusnya berlutut kepada kalian yang begitu setia untuk memihak kami Meskipun kami sudah tidak punya apa-apa Jangan berkata demikian, pangeran Kita masih punya separuh negeri leluhur di wilayah selatan Dan kalau kita satukan kekuatan, hapuskan permusuhan dalam keluarga Maka belahan utara yang sudah diduduki mancu pun tidak mustahil kita rebut kembali Sahut jenderal de Helian Kong yang berada di dekat de Ciliong Sekarang mendapat kesempatan untuk Memperhatikan pangeran Hong dari dekat Bangsawan penguasa Lem Hia dan sekitarnya itu seorang lelaki setengah bayah berwajah lebar Berkulit putih bersih, bentuk wajahnya agak persegi Dihiasi kumis kelabu dan tiga jalur jenggot panjang yang kelabu pula Helian Kong membayangkan, kalau orang ini memakai jubah naga kuning Tampangnya cocok juga Namun Helian Kong ingat tingkah laku orang-orang bawahannya pangeran Hong Yang pernah mengeroyoknya dan hendak menodai istri Helian Kong Helian Kong juga ingat ketika ia sebagai ekbengti disuruh membunuh Helian Kong Dengan beberapa pembunuh bayaran lainnya Dan pengecutnya disuruh meninggalkan bendera kecil sebagai tanda dari pangeran Kui Ong Agar pangeran Kui Ong lah yang dituduh Ingat hal-hal itu, Helian Kong jadi kecewa Sementara itu, para pangeran yang lain pun tidak membiarkan simpati Para jenderal akan direbut sendirian oleh pangeran Hong Ong dengan sikapnya yang manis itu Ramai-ramai mereka pun melangkah maju dan menyapa para perwira dengan manis Pangeran Tong Ong yang berkedudukan di Provinsi Hokkien Menyapa laksamana desengkong yang pangkalan tentara lautnya juga di Hokkien Saudara de, senang sekali kita bertemu lagi disini Kita bisa mengobrol mengenang pengalaman kita Waktu di laut kita menghadang kapal-kapal perang Angmo Sengaja pangeran Tong Ong berkata demikian Menimbulkan kesan bahwa ia pernah ikut dalam pertempuran laut Namun desengkong hanya tertawa dalam hati Yang benar, suatu hari pangeran Tong Ong berminat ikut tamasya laut dengan kapal-kapalnya desengkong Tapi pangeran itu mabuk laut, muntah-muntah dan pingsan Kapal-kapal desengkong memang berpapasan dengan kapal-kapal Angmo Rambut merah sebutan untuk orang-orang Inggris dan Belanda Membedakannya dengan orang Portugis yang berambut hitam Dan terjadi tembak menempak dengan meriam Tetapi bukan suatu pertempuran Bahkan saat terjadinya itu pangeran Tong Ong sedang teler di kapal Tidak tahu apa-apa Tetapi desengkong bersikap bijaksana Tidak mau mempermalukan pangeran Tong Ong di hadapan pangeran-pangeran lainnya Dan juga para jenderal, khawatir kalau timbul saling ejek yang memperhebat perpecahan Jawabnya, hamba senang bertemu kembali dengan pangeran Selesai upacara nanti, kita akan bicara banyak Dengan halus desengkong memperingatkan bahwa mereka datang bukan untuk mengobrol Melainkan untuk bersembahyang Pangeran Tong Ong mendekati sambil tertawa-tawa Tanyanya, wah, suatu yang tak terduga bahwa kakanda Tong Ong bernyali begitu besar Sehingga ikut dalam perang lautnya yang pengkun Ong Wajah pangeran Tong Ong berkerut jengkel Jawabnya, setidak-tidaknya aku pernah berbuat sesuatu yang nyata bagi negeri kita Tidak hanya sibuk bermain-main dengan ilmu meramal Pangeran Tong Ong menyindir pangeran Kong Ong yang memang gemar nujum, sangat percaya tahayul, dan suka hal-hal gaib itu Tetapi pangeran Kong Ong tidak menjadi malu Dengan sindiran itu, bahkan ia berkata dengan bangga Suatu kali aku datang ke sebuah kuil yang terkenal tukang nujumnya Aku menyamar sebagai rakyat jelata, tanpa pengawal Tetapi tukang nujum itu memelototi aku, katanya dia melihat ada seekor naga emas di atas kepalaku Pertanda apa itu? Naga emas sering dianggap melambangkan kekaisaran Menurut orang-orang yang percaya hal-hal gaib Seorang calon kaisar sering kelihatan ada naga emas di kepalanya Pangeran Kui Ong tertawa mengejek dan menjawab Itu tandanya di atas kepalamu akan ada naga kuning yang membawahimu Dengan kata lain Pangeran Kui Ong berkata bukan Pangeran Kong Ong lah si naga kuning itu Tetapi orang lain Begitulah, sindir menyindir agaknya takkan habis-habis Kalau Pangeran Hong tidak buru-buru melerai dengan gayanya yang kebapak-bapakan dan bijaksana Keponakan-keponakanku, kita di sini untuk menghormati leluar kita Para Pangeran itu diingatkan, mereka harus mengendalikan emosinya Upacara sembah yang pun dijalankan General De Ciliong hendak menyerahkan pimpinan upacara kepada para Pangeran Tetapi Pangeran Hong menyatakan ketidaksetujuannya Alasannya karena para jendrallah yang memprakarsai upacara ini Pangeran lain yang hampir saja menerima tawaran General De Lalu buru-buru putar arah dengan simpatik mengembalikan pimpinan upacara kepada General De Para Pangeran bertindak hanya sebagai pihak keturunan dari Kaisar Hangbu yang berterima kasih kepada para pemberi hormat itu Selama upacara berjalan, diam-diam Helian Kong menilai tingkah laku para pangeran itu Pikirnya, Pangeran Kui Ong terlalu kasar Menurut Li Tengkok juga dia terlalu berterus terang dalam kata-katanya akan ambisinya menduduki tahta Pangeran-pangeran lain terlalu rapuh Pangeran Lu Ong terlalu pendiam, entah bagaimana sikapnya Pangeran Ho Ong mudah menarik simpati Nampaknya Pangeran Ho Ong lah yang mendapat nilai terbanyak dalam acara itu Upacara berlangsung hidmat Para pangeran berusaha menimbulkan kesan sebaik-baiknya di mata para General Maklum, ratusan ribu prajurit terlatih yang tersebar di Hokian, Chiat Keng, Kui Sai, Inlem dan Sechuan Semua di bawah komando General-General ini Bukan di bawah para pangeran Memang para pangeran punya pasukan pribadi, namun jumlahnya masing-masing hanya ribuan orang Jauh dari memadai untuk menguasai sebuah negeri Para pangeran dan para General itu kemudian berjalan-jalan mengelilingi kompleks makam yang amat luas itu Setelah upacaranya selesai Pangeran Ho Ong kelihatannya lebih menahan diri, bicaranya terkendali dan amat hati-hati Ia menimbulkan kesan seorang paman yang bijak dan sabar sedang mengasuh empat keponakan yang bandel-bandel Waktu De Ciliong memperkenalkan Helian Kong yang berjalan di sebelahnya, pangeran Ho Ong tercengang Lalu dengan akrab dia memegangi sepasang pundak Helian Kong sambil berkata Jadi inikah yang menyelamatkan dinasti dari kebusukan cohasan Yang membongkar jaringan metu-meta pelangi kuning di pahaya? Luar biasa! Begini muda, begini gagah Atas nama seluruh keluarga cu, aku mengucapkan terima kasih Helian Kong jadi kikuk dipuji begitu hebat Sedang Auban Ho A yang mengiringi dari jarak puluhan langkah Diam-diam khawatir kalau Helian Kong melaporkan tingkah lakunya kepada pangeran Ho Ong Sebab ada banyak tindakan Auban Ho A yang di luar tahu pangeran Ho Ong Helian Kong memang sudah ingin mengatakan kelakuan anak buah pangeran Ho Ong di luaran Namun ia tidak ingin waktu ini kurang bijaksana Sedangkan pangeran Kong Ong malahan menyindir Helian Kong General Helian, apa kabar dengan sahabatmu si Bu Sam Kui itu? Helian Kong kebuakan ditanya soal itu Namun menjawab juga, soal jatuhnya San Ha Aikoan Aku ikut bersalah juga Aku kurang cermat memperhitungkan kelemahan Bu Sam Kui Dan kelicikan kaki tangan mancu yang bertebaran di sana-sini Sekarang, di hadapan makam leluhur dinasti Beng Aku siap dijatuhi hukuman apa saja Di penggal kepalaku pun aku bersedia Li Tengkok, sahabat baik Helian Kong, tampil membela sahabatnya Kesalahan itu kalau mau dicari-cari Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah sama sekali? Gampang saja menyalahkan dan menghukum saudara Helian Tetapi siapakah yang tahu pertaruhan mati hidupnya membela dinasti? General-general lainnya mendukung kata-kata Li Tengkok itu Kecuali Imhailib, orang kepercayaan bangsawan Bok Tiampo Yang selalu berdandan sebagai sastrawan dan membawa kipas besar itu Ia acuh tak acuh saja sambil menggoyang-goyang kipasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!